assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sahabat-sahabat semua kembali kita bertemu di materi berikutnya praktek bagian yang kedua ya pada yang pertama sudah saya sampaikan bagaimana kita login di gmail kemudian bagaimana kita men-setting soal-soal di formulir google membuka formulir google sampai sudah bisa mengupload meng-copy paste soal ke Google ya Google formulir nah berarti sudah selesai tugas bapak ibu sebenarnya dan karena linknya juga sudah dibagikan ke grup atau kemana saja secara pribadi pripat ataupun di grup ya sama saja ya yang penting linknya sudah kita copy paste kita dapatkan ketika kita mengirim sudah diperpendek juga supaya nyaman dilihat nah lanjutannya praktek berikutnya adalah kita akan mencoba ngetes dulu sebelum benar-benar diujikan ya kita harus benar-benar ngetes dulu soal kita itu tampil atau tidak ya tapi sayang tadi ya saya lupa ini apa untuk passwordnya ya rasanya bahasa apa tadi ya coba kita coba pokoknya kita coba dulu ya bapak ibu kita akan mencoba untuk mengakses soal yang kita sudah kita buat dulu ya Oke kita buka oke nah tadi kita bagikan disini soalnya ya tadi kita bagikan disini nah ini tinggal kita apa kita copy ini ya linknya kita akan membuka di Chrome yang benar-benar tidak login ini adalah Chrome yang loginnya di tempat yang bukan kita membuat soal ya artinya kita tidak bisa mengedit soal kita itu kita hanya bisa melihat dan mengisinya oke mudah-mudahan passwordnya saya ingat ya ini punyanya siapa nah ini gmailnya ini ya bukan gmail kita yang membuat tadi kayak kita coba paste disini kita enter apakah bisa ya Oke internetnya waduh internet saya mati ya Oke kita kita stop dulu terbatas ya kita tunggu dulu kita oke sambil yang lewat dipersilahkan lewat dulu dan kita saksikan dulu ya Nah ini sahabat-sahabat sudah muncul soal yang kita buat tadi ya ini seakan-akan kita anggaplah membuka di tempat lain anggaplah siswa kita yang membuka lewat handphone ya linknya yang sudah kita bagikan di WA nah apa tampilannya ini adalah tampilan yang kita buat tadi sekaligus menjadi nama file-nya ya nah ini deskripsi yang kita buat makanya harus kita buat sebagus mungkin gambarnya kita buat desain sebaik mungkin ya nah juga disini huru warna-warninya nah kita tadi membuat empat bagian nah ini bagian bagian pertama bagian kop surat ya bagian awal dari ujian itu maka kita bisa masuk ke bagian berikutnya dengan mengklik berikutnya ini oke kita tunggu ya internetnya lilet nah disinilah siswa mengisi siswanya mengisi datanya ya nggaplah kita akan mengisi dulu makanan oke makanan ya hahaha nama siswanya makanan kelas 9A misalnya ya jadi nesnya misalnya harus ditulis 123456 berikutnya oke kita tunggu nah disini token ya token masukkan token yang diberikan oleh guru dan akan berubah setiap satu jam ini tergantung bapak ibu yang bikin deskripsinya nah kita akan coba disini saya lupa tadi passwordnya apa ya Bapak Ibu kita coba sembarang aja dulu ya eh eh misalnya itu coba berikutnya apa bisa bisa ya oke berarti betul tuh ya betul itu kita isi dulu sembarangan ini oke oke kita nanti akan melihat berikutnya lagi klik nah sudah selesai kita menjawab lalu kita kirim siswanya mengirim jawaban ya siswanya mengirim jawaban lihat skor nah siswanya dapat melihat skornya dengan mengklik ini setelah mengirim jawaban nah poin total adalah 5 dari 21 ya Bapak Ibu 5 dari 21 oke nah jadi bisa dilihat disini nah ini dia bisa melihat jawabannya yang benar yang mana yang dan yang salah yang mana karena kita setting yang tadi untuk melihat jawabannya yang benar dan jawabannya yang salah Hai Oke Bapak Ibu ya Hai Nah sekarang kita kembali ke Hai soal yang sudah kita buat kita keluar dari sini Hai siswa sudah selesai mengerjakan soal Hai atau kita coba satu kali lagi ya berikut misalnya kita cobalah lagi satu kali Hai kena misalnya namanya disini hai 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 kita tekerup bisa daya Hai bisnah bisa akan karena kita konfirmasi tadi kita verifikasi jadi harus angka Hai juali kita rubah settingannya Hai keberikutnya lagi Hai nah disini token tokennya akan saya isi dengan apa Hai sembarangan aja ya hai 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 oh kok bisa ya saya isi sembarangan berarti kita belum setting tadi ya verifikasi belum setting Oke kita lanjut aja dulu kita jawabnya dulu akan kita lihat soal kita lihat soal kita nanti diadminnya kenapa Hai set tokennya salah tetap bisa masuk set ada sesuatu ya Hai kayak kita isi dulu ini sampai selesai anggaplah kita sudah dua responden mengisi kirim ini Hai kelihat skor hai 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 nah skornya 5 ya dari 21 Hai Oke sahabat-sahabat nah kita keluarkan dulu dari sini ya anggaplah kita sudah Hai apa namanya Hai siswa kita sudah mengerjakan kita akan kembali ke admin kita Hai nah ini adalah soal yang kita buat kita sebagai admin akan bisa mengedit dan melihat eh hai 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 iya apa namanya respon dari Hai formulir kita dari soal kita dengan mengklik tanda pencil ini kalau di handphone sama ya posisinya pasti di bawah sebelah kiri bawah layar ya ada tanda ini tanda pen ini Hai ya Oke sahabat-sahabat Hai jadi kita tinggal klik eh Hai kapan link yang sudah kita bagikan kita langsung menuju ke sini Hai jadi berbagai macam cara untuk Bapak Ibu bisa login masuk sebagai admin untuk mengedit soal itu bisa masuk di link yang ada bisa masuk melalui Google formulir di webnya ini juga bisa ya Hai coba kita buka dulu kita tunggu ya Hai kalau tidak klik ini ya tidak bisa mengedit dan kita tidak bisa jadi adminnya ya Hai nah kita sudah jadi admin sekarang jadi proktornya sekarang ini responnya keluar Hai kita akan melihat berapa orang yang sudah menjawab soal kita dan berapa nilai mereka nanti Oke yang lewat silahkan lewat dulu sambil menunggu Hai ini berputar ya Hai internet saya lambat Hai lama banget ya Nah kita lihat token tadi ya Kenapa Hai tokennya kok bisa terus mak melaju padahal kita ketik salah tadi nah padahal ini kan jawaban yang benar menangis mungkin disini Coba kita lihat nanti akan kita coba pakai handphone Biasanya ini sudah pas ya Oke mungkin ada lagi disini Coba kita lihat lagi Hai kunci jawaban kita lihat Hai nah Hai kunci jawabannya ini Hai ya coba yang ini ini kita matikan tandai semua jawaban tidak benar Hai oke ini aja ya sebenarnya Hai untuk token itu Hai selesai hai 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 nah Hai when sudah nol ya Hai ini kata kuncinya menangis bapak ibu kita ingat menangis ya nanti kita coba lagi lah ya kita coba lagi di akhir setelah ini kita akan belajar mendownload soal dulu kita coba lagi passwordnya ini berfungsi apa tidak nanti setelah terakhir saja ya kita setelah kita lanjutkan dulu materi kita untuk melihat jawaban siswa nah ini kan tadi bapak ibu kita langsung tahu siapa yang barusan menjawab soal dan mengirim jawabannya di sini di respon sini tentunya setelah kita mengaktifkan ikon ikon sebagai admin tadi ya ikon setting tadi nah ini jawaban mereka sudah dianalisis ya jawaban mana yang paling banyak betul yang benar nah ini nama siswa makanan ini juga makanan nah ini ini dua tanggapan ya 100% penjalan A ini juga sudah dianalisis kemudian ini juga nih jawaban siswa oke ini dapat nol ya kedua-duanya dapat nol nol dari dua tanggapan benar hehehe itu dekat yang benar ya nah jadi prosentasinya semuanya ada di sini jadi bapak ibu tinggal merecap aja lagi sudah dapat analisisnya selamat Alhamdulillah ya oke hmm nah bagaimana untuk mendownload ini untuk mendownload ini bapak ibu tinggal klik ini spreadsheet oke kita klik coba internetnya begitu begitu mesra ya internet saya begitu mesra oke kita tunggu saja lah hehehe oke sabar menanti nah jadi ya sambil menunggu internetnya berputar-putar ini nanti ketika kita sudah berhasil mengklik tombol itu tadi oke langsung masuk ke Excel-nya ya kan langsung masuk ke Excel-nya nah kan kesini lagi nih nah kita tinggal download format Excel habis itu kita simpan di komputer kita nah itulah yang sudah bisa kita bagikan ke siswa itulah recap-nya ya dan kalau ingin kita kita ingin mencetaknya juga bisa di sini langsung dicetak juga bisa di menu sini ya nih menu setting sini kita pilih print kemudian pilih printernya apa masukkan kertas printnya kita print maka semua data yang ada di sini baik di respon maupun pertanyaan akan tercetak oke sahabat-sahabat ini ada kendala dengan internet saya oke apa ini katanya file tidak tersedia maaf ya ada masalah file ini muah harap muat ulang oke muat ulang ya ini internetnya yang salah bukan file kita oke karena internet saya begitu lelet mungkin hanya sekitar 50 kbps saja ini tidak sampai 100 ya silahkan yang mau lewat oh tipe begitu lama ya oke mungkin juga karena kebanyakan ini kita keluar dulu ya dari sini tempat-tempat ya ini terlalu banyak saya membuka tab internet jadinya begitu berat ya oke nah sudah muncul ya Nah ketika kita klik yang ini tadi maka muncul ini buat spreadsheet kita buat baru aja ya jadi tanpa judul kita buat klik buat oke menautkan ke spreadsheet nah sudah muncul ya udah muncul spreadsheet nya ini masih online Bapak Ibu masih online ini Oke kalau ya kalau kita ingin mendownload hasil yang dua orang ini maka itu kita tinggal pilih file ini file 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 eh sayang sekali internet saya ini betul-betul sangat menggoda ya Nah ketika kita klik file maka akan muncul menu ini kita tinggal pilih download download Oke pilih download kita pilih lagi menu Microsoft Excel jadi kita di Excel lebih mudah untuk mengedit mengubah memindah-mindah mengkopi paste datanya nah ya tipe kita klik ya tinggal kita tunggu dulu proses downloadnya eh eh menunggu masih berputar dia nah ini arah penyimpanannya ya tergantung kita mau diarahkan kemana penyimpanannya kita simpan di dokumen aja dulu karena kita cuman latihan ya kita simpan di sini nah maka disini di mydokumen itulah tersimpan file-nya ini oke oke nah ini dia coba kita buka tampilkan dalam folder kalau yang ini masih di dalam Google Drive kita kemudian sekarang kita langsung masuk ke folder mana tadi file-nya dan namanya tidak ini dia karena belum kita kasih nama file-nya Oke kita buka di komputer saya yang lelet ini bukan internetnya membuka Excel aja lama sekali ya aduh ini mungkin virus ada nih virus lagi berkecimpung di komputer saya berarti bukan internetnya tadi ya memang komputer saya yang yang lelet Bapak Ibu kita tunggu nah Bapak Ibu ini kan tinggal kita ini terlihat dan bisa kita copy paste semua jawaban dari nomor berapapun ada di sini ya Bapak Ibu oke dan bisa dilihat di sini semuanya jawaban-jawaban mereka satu persatu ya bisa kita pilih mana yang salah mana yang benar ya nilai mereka ada juga di sini skor nah waktu mereka mengirim kita bisa melihat siapa yang cepat siapa yang lambat waktu kita start kita mulai waktu kita bagikan tokennya oke sahabat sudah bisa sudah tahu ya Bagaimana mendownloadnya prosesnya prosesnya walaupun pelan tapi pelan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu mungkin sambil mengikuti ya oke karena komputernya ini lagi lelet nah urusan bukan urusan onlinenya yang lelet ini urusan komputer saya oke sahabat kita stop dulu sampai di sini ya karena kita harus memperbaiki internetnya dulu nanti yang terakhir akan kita ulang lagi bagaimana menyetting tadi yang passwordnya itu tidak jalan ya kita ketik password sembarangan juga mau masuk mau login apa penyebab jalanan itu ya kita harus tahu mungkin karena kita belum log out di komputer saya kita mentesnya di komputer saya ya nanti kita coba di handphone kita coba dulu tapi rasanya settingannya itu itu aja tidak ada yang lain Oke terima kasih sampai di sini dulu sahabat-sahabat nanti kita pendalaman materinya di video saya yang terakhir terima kasih atas kesedihan Bapak Ibu untuk menyimak apa yang saya sampaikan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat setidaknya bagi bagi Bapak Ibu yang sudah sahabat-sahabat juga yang sudah memahami cara-cara ini bisa lebih menambah kawasan dan kalau ada hal-hal yang bisa mengkritik memperbaiki cara-cara yang lebih lebih bagus dari yang punya saya Bapak Ibu bisa sampaikan melalui komentar atau Bapak Ibu sahabat-sahabat semua youtuber-youtuber semua bisa membuat yang serupa ini ya demi untuk memperkaya asanah kita tentang formulir Google ini jadi Bapak Ibu sahabat juga kalau ada yang punya cara cepat ya cara yang lebih praktis dan lebih menarik untuk membuat ini tolong dibuatkan juga nanti kita saling melihat dan supaya kita bisa berbagi pengalaman ya walaupun topiknya sama tapi cara kita akan berbeda Hai walaupun masalah yang dibahas adalah sama cara kita akan berbeda terima kasih telah menonton